Selamat pagi, saudara-saudara di rumah. Kali ini kita akan mencoba menggunakan glass on. Coba. Glass on untuk mengaktifkan efek daun talas pada kaca mobil yang ada di sini. Ini malah kita saksikan dulu bagaimana keadaan kaca ini saat sebelum dikasih dengan glass on untuk efek daun talasnya. Bisa kita saksikan di sini, kaca semuanya basah dan ada beberapa air yang tertinggal mengendang di atas kacanya ini. Untuk penerapan efek daun talas, kaca kita biarkan dalam keadaan basah, kemudian kita bersihkan dengan microfiber. Kita bersihkan supaya airnya agak berkurang sedikit. Kemudian dalam keadaan basah seperti ini, kita semprotkan bagian kecil saja ya. Supaya, kenapa? Soalnya ini cepat sering, jadi kita harus segera meratakannya dengan microfiber. Langsung diratakan dengan microfiber. Kemudian langsung dibilas dengan air. Langsung diratakan supaya tidak mengering. Ini supaya penerapan dari cairan air kebohong talas ini rata di semua bagian. Kita ulangi sampai setukupnya. Biasanya saya lakukan sedar sebanyak tiga kali. Terima kasih telah menonton! Bisa kita lihat bagaimana perbedaan dari area yang sudah kita kasih dengan kairan efek daun talas ini dan bagian-bagian lainnya yang kita kasih, mereka basah. Kemudian efek daun talas ini, airnya semakin bagus hasilnya jika kita sering melakukan seperti ini. Jadi ketika efeknya sudah berkurang, kita tambahkan lagi terus-terus dan seperti ini. Terima kasih telah menonton! Semoga tutorial singkat ini bermanfaat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!